itu lihat gerbaratannya, mantep-mantep kan, ini coba lihat nih, saya review untuk ke bandara di Sultanah Sanudin, Makassar bayangkan, kalau tidak segera kita dibangun di Jawa Barat, kita akan tertinggal, Jawa Barat akan benar-benar tertinggal oh, coba lihat, gerbaratannya tadi sudah tiga ya, tiga, ini pesawatnya tuh, lihat harus seperti ini, nanti, loh, oh, ini gerbarata lagi, loh, layan, ini pesawat yang gede nih, Airbus, ya, 330, 900, Nio, Nio, ya, Nio selamat menikmati ya, baiklah, sahabat sekalian, karena tadi terbang dari Bandara Internasional Jawa Barat atau BJB yang berada di Kartajati tadi kita terbang pada pukul 10, ya, waktu 5 menit dan sesaat lagi, kita akan mendapatkan perjalanan dari Tempuk waktu 1 jam 30 menit ada perbedaan waktu memang 1 jam, karena ide untuk di Sulawesi, kita akan melihat di Sultanah Sanudin meskipun 1 jam, karena masuk ke waktu siap bagian tangan oke, simak bagaimana keseluruhan kekanda di Makassar, dan mereka kegiatan bersama, karekan, menikmati suasana di Sulawesi ya, semuanya, agenda yang pertama adalah tentu kakanda akan membandingkan bandara yang ada di Sulawesi ini di Bandara Sultanah Sanudin, dengan Bandara Kartajati nah, biar teman-teman bisa memahami, ya, kenapa bandara di Jawa Barat mesti dipindahkan ke Kartajati, ya sehubungan dengan situasi kondisi memang di Kota Bandung sudah tidak memungkinkan, ya untuk pelebaran atau keluasan di Bandara Kusususasa Negara nah, untuk itu, mari kita lihat bagaimana kondisi Bandara Sultanah Sanudin, ya oke, mari kita mandarat oke, sempat sekali, setelah lagi kita akan mandarat di Bandara Sultanah Sanudin sudah lama, saya tidak ke sini oke, alhamdulillah kita selesai benar, dan nampak ada pesawat yang akan terbang gitu ya tuh, ada dua tuh, ATR jadilah Bandara Sultanah Sanudin tuh, tiga pelayan, sudah siap-siap, menerbang dan coba lihat, melihat bandaranya anda bisa lihat kan, Bandara Sanudin, selama sih bayangkan, jika Jawa Barat tidak pindah kebayang kalau Jawa Barat tidak akan memiliki bandara sehebat ya kan tuh, lihat pesawatnya ada berapa tuh anda bisa lihat pasal pesawatnya tuh yang saya lagi pada parkir ada ATR ya kebanyakan memang ATR tuh, ada Batik, ada Lion Super Airjet, itu dominasi memang oleh pesawat-pesawat milik Lion Air ya mantap, mantap tuh, lihat luas banget luas ya, ada gerbaratannya juga tuh ada gerbaratannya tuh ranwaynya anda lihat pesawat-pesawat penerbangan anda bersama Super Airjet sama seperti transit yang akan melanjutkan penerbangan anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin anda terima kasih ya, sepat-sekali ini penerbangan didominasi oleh mesin air selamat menikmati ya, ini untuk area parkir di bandara Sultan Hasanudi ini sampai 16 pesawat ya eh, sorry apa tuh R16, sorry saya tidak paham ya ada banyak lah ya kalau kita lihat nih tadi ada beberapa pesawat yang parkir memang didominasi oleh ATR disini karena penerbangannya beri jarak dekat ya nah ini nanti untuk di Hussein ya seperti ini penerbangan ada ke Solo ya dari Hussein lalu ke Surabaya ya nah, anda coba lihat nih ATR 72600 Lion Group ya, ada beberapa memang yang Airbus ya anda bisa lihat banyak banget kan kalau Batik Air sudah mulai bergerak oke, dan ini kita berhenti disini oh, ternyata tidak masuk ke Gerbarata nih terpaksa jalan hehehe gak apa-apa jadi parkirnya memang disini disini biasanya diangkut oleh bis ya kalau sudah begini disiapkan armada untuk mengangkut para penumpang yang baru turun dari pesawat oke, sempat sekalian ini kondisi Bandara Sultan Hasan di Makassar dimana bandaranya ini sudah luas ya dibandingkan dengan bandara kita dulu ya ketika di Hussein masalah-masalah negara sangat luas oke, sempat sekali kita mendarat di Bandara Sultan Hasan Udin Pakassar dan kita disini tidak mergerak barata namun ada fasilitas menggunakan bis oke, terima kasih ini sama-sama kita sudah mendarat pendaratan tadi di Kertajati ada tadi sehingga situasi kondisi bandara ya tuh disini meskipun tidak ada garam barata diceput pakai modal transportasi gratis luas banget tuh aduh, lihat luas banget sama sekalian luas kan tuh luas banget ini bandara di Makassar bayangkan kalau kita Jawa Barat tidak dibangun masih tidak seperti kalian mobil-mobil pengangkut penumpang yang tidak melunikkan di semua garam barata dan ini situasi di bandara Sultan Hasan Udin anda bisa lihat ini para pun sudah siap-siap menunggu kedatangan bis ya itu depannya bisa jadi sangat luas ini berapa puluh ya pesawat yang parkir disini dan itu modanya sudah datang lagi nah ini moda yang akan kita nih jadi yang tidak ada garam barata memasuki bis ya oke kita masuk naik bis nah ini seperti di Jakarta juga sama ya di Bali juga sama ketika tidak ada garam barata maka ada akutan yang memfasilitasi untuk mengakut para penumpang yang turun dari pesawat barusan dan tidak memasuki garam barata ya jadi diakut oleh bis ya dan tentu untuk di bandara kota jitipun sudah ada ya oke inilah standar pelayanan di setiap bandara ya inilah situasi area tempat parkir bukan luas banget masa Jawa Barat kalah sama Sulawesi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak Paman ya jadi Paman bisa melihat tempat parkir pesawat segini luasnya ya terus ada yang komen bahwa orang Jawa Barat pun hanya sedikit yang naik pesawat betul Paman karena sebagaimana bandara ngurah rai tidak didominasi oleh masyarakat Bali tetapi orang yang pada datang yang main ke Bali begitu Paman ya jadi jangan berpemikiran seperti itu ini masal ini untuk siapapun bukan untuk warga Sulawesi saja misalkan kayak disini tetapi untuk semua yang datang ke Sulawesi itu lihat gerbaratannya wow mantep-mantep kan ini coba lihat nih saya review untuk ke bandara di Sultan Asarudin Makassar bayangkan kalau tidak segera kita dibangun di Jawa Barat kita akan tertinggal Jawa Barat akan benar-benar tertinggal coba lihat garbaratannya tadi sudah tiga ya tiga ini pesawatnya tuh lihat harus seperti ini nanti loh ini garbarata lagi tuh layan ini pesawat yang gede ini Airbus 330 900 ini garbarata lagi mantep banyak banget coba lihat garbarata tadi ada berapa ini garbarata lagi oh ini garbarata ini sekitar sudah beres oke 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 sudah sampai sudah sampai disini dan Anda bisa membandingkan ya tuh masih luas tuh ini kayaknya tempat-tempatirnya sama dengan bandara Kertajati ya kita memasuki terminal kedatangan dan ini ada dua bis sebagai pengantar atau penjeput para penumpang yang baru mendarat di kedatangan domestik Sultan Hasanuddin akan direview untuk kondisi dalamnya seperti apa ya di bandara kedatangannya nih terutama untuk baggage lain ya pengambilan tas ya tuh selamat datang di bandara udara Sultan Hasanuddin oke kita lihat tuh kan Kertajati luar biasa ya bandara Kertajati memang luar biasa jika dibanding dengan ini Makassar sudah sangat lama nih tapi konsep pembangunannya sejak wakil presiden di Sukala semua jadi standar pembangunan di bandara-bandara di mana seperti itu ya pola pembangunan seperti itu pola bandaranya pola pembangunan bandaranya mantap pokoknya mantap mantap untuk baggage climbnya luas ya disini angkutan roda pun untuk disabilitas ya dipabilitas ya sudah oke untuk tempat baggage climbnya pengambilan barang bagasi oke luas juga ada tiga ya jika kita perhatikan ini memang sudah sangat lama ya saya terakhir saya kesitu satu tahun sebelum pandemi ya atau dua tahun sebelum pandemi lah oh iya betul dua tahun sebelum pandemi saya kesini ke Makassar karena waktu itu ada pertemuan ya saya lupa lagi tahun-tahun berapa mungkin sekitar lima atau enam tahun yang lalu dulu ini bagus bagus banget karena waktu itu awal baru dan ada bisa lihat ya keramaian tadi pesawat di tempat parkiran pesawat ya oke disini memang sudah berjalan jadi kalau bisa mencapai seperti ini ya tentu perlu kesabaran ya sama sekalian tidak bisa serta-merta serame ini ya selama masih saja seperti ini rame apalagi Jawa Barat harusnya jauh lebih rame oke demikian dari Kakanda semoga ada manfaatnya kita akan review nanti untuk bagian luarnya ya pantang terus bersepakakan Anda dan silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan bagi Anda yang baru menumpang silakan Anda jangan lupa untuk menekan like komen dan subscribe oke selesai sudah kita sudah ada dan kita langsung ke pintu keluar Anda bisa lihat kondisi ini pun sedang direnovasi sebagian sedang di tuh lihat ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya proyek pengembangan bandara nah ini yang sudah dibangun dikembangkan lagi ini dia luarnya ini dia luarnya ini dia luarnya oke semoga sekalian demikian review di Kakanda itu ada contoh Makassar khas Makassar ya oke ini situasinya dan korang penjemput sudah datang tuh ya bila dibandingkan dengan Anda bisa membandingkan ya antara Kertajati di Hussein ya ini tuh ada sama komentar juga tuh marikul kedatangan itu ada contoh ada transportasi ada online ada grab ya ada penjemputan juga oke saya ada yang ngejemput tapi saya mau makan dulu makan dulu karena lapar ini ketan ya ini lontong dan kita akan pesen Coto Makassar Makassar yang baru mendarat semuanya terminal kedatangan mudah-mudahan Bandara Kertajati bisa seperti ini ya keren-keren jadi bisa menhidupi perekonomian kendaraan transportasi ekonomi UMKM dan juga para pelaku usaha mikro lainnya ya merah-merah merah-merah oke demikian semoga manfaatnya mohon-mengap apabila ada hal keluar dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke kita keluar selamat menikmati selamat menikmati